Dapat keluhan dari peternak sapi perah, DPRD Ponorogo meminta pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk serius penanganan virus PMK. Selain itu juga mendorong adanya penangguhan angsuran perbankan dikarenakan peternak tidak mendapatkan pemasukan dari perjualan susu. Sebanyak 86 ekor sapi perah di Pemdes Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Ponorogo diduga terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hingga saat ini belum ada bantuan dari PMK Ponorogo maupun Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan atau Dispertahankan. Wakil Komisi B DPRD Ponorogo yang membidangi Pertanian dan Ekonomi, Ribut Rianto meminta PMK segera melakukan penanganan kasus tersebut. Virus PMK tersebut membawa buka kepada para peternak sapi perah di Pudak sebab kerugian berlipat harus dipikul para peternak. Tak hanya itu, para peternak juga meminta penundaan pembayaran selama proses penyembuhan sapi perah miliknya. Perah yang ada di wilayah Lereng Milis ini, ini pusatnya akan ada di Kecamatan Pudak. Kami tidak ingin nanti menjalar sampai ke Kecamatan Pulung, Wilayah Timur dan Kecamatan Soko, Wilayah Timur. Yang notatenya peternak sapi perah. Dan kita lihat bahwa perkembangan dari PMK ini luar biasa cepat. Apalagi di hewan sapi perah. Kerugian dari peternak sapi perah ini berlipat-lipat. Satu, hewannya kena penyakit PMK. Yang kedua, susunya juga tidak bisa dikirim. Ribut berharap segera ada anggaran khusus untuk peternak sapi yang terdampak PMK. Baik biaya obat, biaya mantri atau biaya vitamin. Pasalnya masih banyak peternak yang berhutang untuk biaya pengobatan hewan ternaknya.